Halo sahabat sehat semua selamat datang kembali di channel sahabat kesehatan nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips cara alami menurunkan kolesterol dengan susu kayu manis caranya sangat mudah sekali ya teman-teman yuk tonton video ini sampai selesai namun sebelum dilanjut jangan lupa dukung channel ini teman-teman semua dengan cara klip subscribe like and share kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh namun bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi kolesterol akan menupuk di dalam tubuh darah dan mengganggu aliran darah yuk obati secara dini dengan bahan alami yaitu dengan susu kayu manis langsung saja bahan-bahan yang kalian siapkan adalah satu gelas susu almon disini kita bisa pakai susu gedelai susu beras susu skim atau susu rami nah disini saya pakai susu almon karena susu jenis susu ini baik untuk menurunkan kolesterol susu ini juga mengandung vitamin D dalam jumlah yang sama dengan susu sapi nah terus kunyit bubuk jahe dan dua buah kayu manis ini jahenya udah kita cuci bersih ya kita pertama parut jahe terlebih dahulu kita parut nah ini udah kita parut semua ya terus kita masukkan semua bahan ke dalam panci ya masukkan kita masukkan ya kita masak sekaligus dengan susunya sampai mendidih ya nah susu ini mengandung vitamin D dalam jumlah yang sama dengan susu sapi sapi skim bahkan susu almon memiliki kalsium lebih banyak dari susu lainnya yakni sebanyak 50% susu almon juga mengandung asam lemak tak janu asam lemak tersebut dapat menurunkan kolesterol LDL mengurai peradangan dan meningkatkan fungsi otak sedangkan jahe kaya akan vitamin mineral magnesium potasium dan mangan nah ini susunya udah mendidihnya terus kita matikan nah kita tuangkan ke dalam gelas kita pakai saringan ya biar tidak masuk lembah-lembahnya terus kita masukkan kayu manisnya ya dan satu sendok kunyit bubuk dan satu sendok madu nah kayu manis ini mengandung kaya kalsium magnesium zat besi bisa mengobati berbagai penyakit kandungan senyawa di dalam kayu manis memiliki sifat antioksidan antiiflamasi anti-diabetik dan antimikroba serta bisa memberikan pelindungan bagi kanker dan penyakit kardiofaskula lainnya nah kita tunggu sampai 15 menit ya kita tutup nah ini udah 15 menit ya kita bisa konsumsi kamu bisa menyiapkan susu ini dan bisa mendinginkan hingga 5 hari dan anda bisa memanaskan pulang sebelum meminumnya minum susu kayu manis ini dalam keadaan hangat minumlah secara rutin sehari sekali setelah makan jika kolesterol anda normal kembali hentikan yang terpenting adalah jaga pola hidup sehat selamat mencoba semoga berhasil semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati